Halo semua, perkenalkan nama saya Fanesa Wardhani, saya dari Universitas Lampung, jurusan Kimia semester 5. Saya sekarang magang di Beteknya Serang, di Lab Kualitas Air. Nah, sekarang kita berada di Lab Kualitas Air bagian Kimia. Nah, di parameter kimia ada amonia, nitrit, nitrat, fosfat, dan sebagainya. Nah, di bagian sini adalah regen-ragen yang digunakan untuk pengujian. Nah, contohnya ini di sini ada untuk tes kesadahan, tes uji alkalinitas, indikator, dan sebagainya. Nah, di bagian sini adalah reagan-reagan yang digunakan untuk pengujian COD, H2S, fosfat, tom, dan di sini juga ada untuk klorofil A dan BOD. Selain itu, di Lab Kualitas Air juga melakukan pengujian logam. Nah, parameter logamnya seperti PB, CD, CU, ZN, FE, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian parameter ZN. Nah, caranya itu dengan pertama-tama memasukkan sampel ke dalam labu ukur sebanyak 50 mili, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer berukuran 100 mili. Kemudian, di ruang asam ditambahkan 5 mili HNO3 dengan menggunakan mikropiped berukuran 5 mili. Setelah itu, dilakukan pemanasan hingga volume ini berkurang, mencapai 15 sampai 20 mili. Nah, setelah dilakukan pemanasan, sampel akan disaring lalu ditindahkan ke labu ukur. Terus setelah itu akan dilakukan pengujian AAS. Nah, sekarang kita sedang melakukan pengujian untuk HG, sehingga tidak menggunakan flam. Untuk logam-logam non-HG akan menggunakan flam, jadi menggunakan api. Ini berbeda karena dilakukannya HG. Pengujian AAS ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi logam yang ada di sampel. Sedangkan, untuk parameter ini yang ada di laboratorium, kolikat air, kita menggunakan spektrometri UV-Vis. Nah, di sini adalah spektrometri UV-Vis untuk pengujian nitrit, nitrat, amunia, dan fosfat. Ini adalah UV-Vis yang sinodim. Sedangkan di sini, kita ada yang double beam. Ini biasanya pengujiannya itu silica. Terima kasih. Dadah!